Pemirsa hingga bulan Mei 2023 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil telah menemukan setidaknya sebanyak 10 kasus gizi buruk. Orang tua yang memiliki anak balita dan ibu hamil dihimbau agar rutin berkunjung ke Posiandu untuk dilakukan pemantauan sejak dini. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sudah menemukan setidaknya 10 kasus anak menderita gizi buruk hingga bulan Mei tahun 2023 ini. Kasus gizi buruk itu tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya pada kecamatan Singkil sebanyak 1 kasus, Gunung Meriah 5 kasus, Danau Paris 1 kasus, Kuala Baru 1 kasus, dan Pulau Banyak 2 kasus. Sementara itu hingga akhir tahun 2022 lalu, Dinkes juga menemukan sebanyak 18 kasus gizi buruk pada balita di Kebupaten Aceh Singkil. Satu kasus gizi buruk di kecamatan Singkil merupakan bayi kembar, salah satunya menderita gizi buruk dan telah dirujuk ke RSUD Aceh Singkil. Ada anak yang melahir kembar, jadi dari dua anak yang melahir kembar itu salah satunya menderita gizi buruk. Nah kemudian kita sudah merujuk ke RSUD Aceh Singkil, anak yang menderita gizi buruk tadi. Ia menghimbau agar para orang tua yang memiliki balita dan ibu hamil diharapkan agar rutin datang ke Poshandu di desa masing-masing agar dapat dilakukan pemantauan sejak dini. Sehingga jika ditemukan kondisi gizi kurang dapat langsung diberikan pemulihan sehingga tidak jatuh ke kondisi gizi buruk. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan.